Intro Sekde Sukabumi Ade Suryaman menghadiri rapat koordinasi kelompok kerja pengarus tamaan gender atau PUG Kabupaten Sukabumi 2022 di pendepuk Sukabumi selasa 7 Juni 2022. Kepala Dinas DP3A Kabupaten Sukabumi Haji Eki Radana Rizki menyatakan tujuan rakur untuk membangun kesamaan persepsi dan mengoptimalkan pengambilan kebijakan mewujudkan kesetaraan gender dan hal itu terkait upaya meraih anugerah Parahita Eka Praya APE 2022. Sekde dalam arahannya menyebutkan bahwa pengarus tamaan gender PUG adalah strategi untuk mengintergrasikan perspektif berbasis gender dalam pengembangan institusi, kebijakan, dan program kerja termasuk di dalamnya desain dan pelaksanaan perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi program kegiatan pembangunan. Terkait dengan perencanaan yang responsif gender, kemudian juga penganggaran yang responsif gender, karena itu komitmen dari masing-masing perangkat daerah terhadap pengarus tamaan gender ini sangat diharapkan. Kita berharap persediaan repositor itu bisa turut, sehingga untuk pelayanan kita bisa menaik. Dan insya Allah kalau misalnya salah satu saja itu naik atau UPTD PPA itu sudah terbentuk, insya Allah kita ada di kategori utamanya. Hari ini Alhamdulillah kita sudah laksanakan trakor PUG tahun 2022. Jadi kita akan evaluasi secara keseluruhan dan mulai perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring. Karena tahun ini, dua tahun sekali kan ada penilaian, di penilaian itu Kabupaten Sekomunni kemarin sudah di posisi media. Tidur tahun berturut-turut, artinya 2016, 2018, 2020. Dan tahun ini, tahun 2022, kita mengharapkan kita naik ke utama. Oleh karena itu kita sama perangkat daerah yang lain-lain tetap harus kerja keras, kebersamaan, dan komitmen semuanya dalam rangka menikmati. Dari Pendopo Sukabumi Jawa Barat, Kami TV melaporkan.